Hai ini saya punya dua tatu-tatu dayak semua ini tatu dayak asli yang nato tukang tatu tua ini tanpa gambar tanpa jarum tanpa tinta terus pakai apa Mas Airo jadi pewarnanya dia pakai jelaga asap hitam dicampur dengan air gula terus untuk jarumnya itu dia pakai duri hutan disitulah saya Tuhan kalau saya mau mati saya siap tapi saya enggak mau mati di hutan ini kalau saya mati di hutan ini keluarga saya akan nemuin saya keluarga saya nggak ada yang tahu saya benar-benar akan jadi makanan binatang Mas Airo ya kan katanya sempat lama ya tinggal di kediaman sama orang-orang ya penelitku yang nggak hai 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 para Lang dan Erjel Sachet nih kalau punya permintaan itu luar biasa kemarin komen di Heru jejaksi gundul udah lebih dari 10.000 mau nggak maulah kita bikin part 2 nya nih dimana di part 2 ini ada kisah Heru yang akhirnya dia memilih untuk bertaubat kembali ke jalan Tuhan setelah sebelumnya dia terus-terusan belajar mengenai ilmu-ilmu goib di part ini Heru juga akan cerita pengalamannya ketika ia tersesat sendirian selama tiga hari dua malam di sebuah bukit yang ada di Batam dimana ini banyak kisah misterinya buat yang belum nonton part satunya ketika Heru survival enam bulan sendirian di hutan Kalimantan tonton dulu biar ngerti jalan ceritanya di part 2 ini langsung aja kita mulai berikut adalah ceritanya di part sebelumnya paling bahaya digigit semut itu akibatnya mas perasanya digigit di kaki sampai bunuh-bun bayangin itu satu gigitan kalau 100 gigitan bisa bayangin rasanya kayak apa makanya banyak surveyor-surveyor yang di Kalimantan itu meninggal di kroyok semut PKI jadi mereka bisa ada ayam banyak gitu kan pilih ayam bayangin nah ya nggak usah ngomong ke saya dia bilang dia cuman senyum dulu dia cuman lihat ini tato ayam yang saya bayangin itu jatuh ngewek lahirnya putus jadi setelah saya survive itu saya masih tertarik untuk belajar hidup di Kalimantan Burnio terutama ilmu-ilmu dayak karena ilmu dayak itu wow banget jadi mereka mau perang mereka minum ramuan area mereka trans mereka sudah nggak lupa siapa saudara yang jelas ada bau darah musuh nggak peduli itu dari keluarganya dibantai karena kawan saya itu istri dan anaknya dipotong sendiri saya lihat sendiri mungkin ini kan dayak juga kebagi-bagi gitu ya mungkin nggak semuanya gitu ya maksudnya apakah ada yang khusus seperti ini atau gimana gitu semua dayak aslinya jadi kalau kita ngomong dayak itu adalah dayak di akar jadi maksudnya masih di hutan-hutan gitu ya bukan ya sudah di kota sekalipun kalau ilmu dayaknya kalau mereka disinggung itu ilmu dayaknya akan keluar orang dayak akan bisa kejam sekali tapi kalau kita baik dengan orang dayak dia akan lebih baik dari kita itu orang dayak kalau kita nganggap saudara dia lebih lagi nganggap kita tapi kalau kita sakitin hati orang dayak dia akan lebih lagi jadi dayak sampai sekarang ilmu-ilmu dayak masih walaupun sekarang udah jarang muncul karena itu muncul kalau ada tragedi ada masalah jika ada sebuah case besar lah gitu ya iya sekarang mereka ada mayem karena mereka terkontrol nggak ada masalah yang besar tapi bukan berarti ilmu-ilmu dayak itu hilang nggak walaupun sekarang anak-anak muda sekarang sudah jarang yang berlatih seperti orang-orang lama sebagai contoh nih saya punya dua tatu tatu dayak semua ini tatu dayak asli yang datu tukang tatu tua ini tanpa gambar tanpa jarum tanpa tinta terus pakai apa? jadi pewarnanya dia pakai jelaga asap hitam dicampur dengan air gula terus untuk jarumnya itu dia pakai duri hutan kemudian dia hand tap dicelupin ke jelaga di hand tap pakai duri hutan ini ini yang baru ini baru ini baru ini baru berapa tahun yang lalu ini sudah 17 tahun yang lalu ini walaupun masih hand tap tapi dia sudah pakai jarum dia sudah pakai tinta walaupun masih dicampur jelaga tapi auranya beda antara yang kanan dan yang kiri itu jadi total berpelama mas Heru di jadi menyelami kehidupan bersama suku dayak jadi lama saya jujur aja untuk yang tahap pertama itu saya 2 tahun sempat 2 tahun kemudian selanjutnya saya beberapa bulan di Kalimantan baik itu Kalimantan Tengah pulang lagi berangkat lagi berarti setelah pulang dari situ justru akhirnya memilih taubatnya iya itu benar karena ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Tuhan kalau kita ngandalin Tuhan sampai sekarang jadi setelah saya pakai ini setelah saya taubat ini dikasih orang dayak ini bukan tatu sebarang tatu tatu ini ini tatu bunga terong orang dayak pasti tahu dan orang dayak kalau ngeliat tatu ini pasti mereka pengen coba yang punya tatu ini coba itu maksudnya coba ilmu dan karena saya sudah gak punya ilmu lagi lewat terus ilmu saya sudah buang semua penonton biung nih ilmu apa maksudnya ilmu kanurangan ilmu ilmu halus ilmu kesaktian oke boleh cek tato bunga terong coba nanti di searching boleh kalian searching tato bunga terong itu tato yang sakral tapi saya punya ini eh tato penghormatan ini diberikan oleh kepala suku Dayak Nusantara waktu itu di Kalimantan Timur yang tato anaknya sendiri tapi 10 hari setelah itu beliau tinggal Mas Heru kan katanya sempat lama ya tinggal di kediaman sama orang-orang Dayak pernah lihat kuyang gak? kuyang pernah lihat tapi tidak pernah deket enggak sosok kuyang itu kayak gimana Mas? jadi kuyang itu eh dia kepala kepala to' ya kepala to' biasanya dia cuma sampai lehernya tapi berdarah-darah dengan mata yang melotot gitu dari mulutnya juga berdarah keluar lelado jadi kayak layak sebenarnya itu pernah ngeliat Mas? itu bener jadi pernah ada itu muncul dari dari kampung kita sendiri sebenarnya jadi itu dipakai biasanya untuk nyerang musuh? iya biasanya seperti itu tapi kalau istilahnya dia deket ke saya enggak enggak pernah ngeliat oh jadi itu ilmu hitam ya? sebenarnya kalau ilmu sih hitam putih tergantung sih karena semua ilmu-ilmu gitu sebenarnya hitam semua jadi intinya kiriman aja ya? iya itu jadi tapi bener ada organ-organnya itu? ada jadi usus yang anu masih seperti yang digambarkan yang kita sering lihat gitu ya? iya jadi ususnya masih ikut itu masih itu saya pernah sekali itu ngeliat tapi itu keluar dari kampung kita terus ada lagi yang kita sebut Banaspati oh ini orang Jawa nih? Kalimantan ada mas cuman sebutannya beda ya? beda karena sebutannya apa? aku lupa jadi itu kayak bola api tapi dia bentuk muka jadi kayak bola api cuman dia bentuk muka kayak bola tapi berekor gitu kayak meteor gitu mas Heru ini ini pasti pada penasaran nih mas Heru kayaknya kan mas Heru tadi pernah lihat kuyang terus juga banaspati boleh diceritain gak sih? fenomena-fenomena misteri yang mas Heru pernah alamin gitu di Kalimantan jadi pengalaman-pengalamanku untuk misteri itu sebenernya aduh cetek banget karena apa? juur, cetek banget jadi sampai sekarang bahkan ke anak-anakku aku selalu tanamkan gak perlu takut dengan setan jadi kalau mau ngeliat kalau kamu ngeliat mau pocong kayak mau pri langsung aja jawab udah gak usah deket-deket berani deket selesai mau dilempar atau mau kalau saya begitu rumah berdiri saya sudah langsung ngomong udah gak usah macam-macam pergi sana jadi kalau kalau saya ngeliat yang itu karena dari kampung kita gak mungkin saya yang ditinggal di Kalimantan nih iya gak mungkin istilahnya eh gue sikat juga nih istilahnya kan kalau di kampung masih semua saudara tapi jujur aja kampungnya kayak masih di pedalaman hutan atau gimana gitu di hutan rumahnya jarang gitu ya kampung di sana itu rumah satu di sini satu di sana karena ini masih rumah-rumah pangung kayak ngobor kali ya jarang mereka pasang lampu sih kalau malam listrik udah ada pak? udah belum ada oh belum ada belum ada listrik jadi itu waktu itu di yah pegundangan meratus Kalimantan Selatan jujur aja kalau aku setan-setan itu percaya ada tapi gak percaya dia bisa Noel gua karena hakikatnya gaib itu dia akan menyerang kita dari sisi kelemahan kita kalau kita takut dia semakin berani kita ragu dia semakin berani tapi kalau kita berani dia takut itu konsepnya kisah misteri apa yang gak bisa dilupain lah sama Mas Heru saat itu gak punya kisah misteri apa ya karena dimanapun tempat begitu gaib itu rasa deket maksudnya rasa tak tantang oke makanya malam itu aku kecolongan yang kuyang bukan kuyang yang yang kita ceritain bukan yang aku diimnotis ya yang tadi itu yang seperti mimpi tapi bukan mimpi tadi oh yang di hutan ada aku mistis cerita mistis itu justru malah di Batam di Batam waktu itu tahun sembilan satu itu tiga hari aku hilang di hutan tiban batam karena aku berburu mata air hilang tiga hari di hutan tiban ya Batam itu ada danau namanya Seladi oke itu bendungan Seladi itu terkenal semua orang Batam tahu Seladi nah Seladi itu konon kabarnya itu danau tadah air hujan di Batam itu gak punya mata air karena dia pulau kecil itu itu konon kabarnya dan kakak angkat saya itu dia punya perusahaan air minum dia mengolah air dari Seladi dijadiin air mineral yang dijual ke Singapura dijual ke Batam sendiri sampai suatu ketika dia dengar selentingan bahwa di hutan tiban itu ada mata air karena ada aliran selokan kecil dari arah hutan dia minta tolong saya untuk cari mata air waktu itu saya berangkat saya cuma bawa bayonet satu bawa rokok waktu itu saya masih ngerokok bawa zipu teling hahaha itu teman setiap tualang saya tanya ke masyarakat jalan ke hutan masyarakat udah ngomong jangan jangan itu hutan nangker jangan tapi karena saya punya mandat akhirnya saya ikutin itu selokan mungkin boleh digambarin kondisi hutannya seperti apa gitu hutan tiban itu gak sebegitu lebat sebenernya berarti masih masuk cahaya ya? cahaya masuk saya pagi itu jalan nyusurin sungai kecil oh ada sungai itu? iya makanya awalnya kan dari situ dari selokan kecil itu dari selokan kecil itu sungainya cuma segini hmm makanya saya katakan sungai kecil tapi sungainya cuma segini cuma setahun meteran tok ya satu meter lah paling lebar set sampai ke dalam dari pagi saya jalan sampai jam 2 waktu itu saya gak berpekal karena saya gak berpikir bahwa saya akan lama disitu kita nemu mata air satu kedung gak besar cuma diameter diameter 2 meter lah dalamnya juga cuma sedada saya wah di Batam saya setelah berbulan-bulan di Batam gak pernah nemu air bersih nemu air bersih bening coba apa yang terlintas di pikiran seger banget kan? seger banget kan? mandi kan? cuman disini tuh apa bulu Roma tuh udah berdiri semua padahal siang nih siang? bulu Roma tuh udah berdiri semua ini ada apa sih nih? mikir-mikir-mikir saya udah usir-usir mereka mandi seger banget tapi merinding merinding semua emang ada yang dilihat? awal gak pernah dilihat tuh semuanya seger tapi setelah itu saya gak bisa pulang tiga hari dan anehnya setiap itu di tengah hutan ajan maghrib kedengeran perlah jauh dari kota tuh? jauh banget dan gak ada pemukiman? pemukiman setengah hari perjalanan ini abis mandi Mas Ayru kemana gitu? masih jalan lagi menyusuri? menyusuri lagi sebenernya airnya dari mana gitu? iya mau korek doang dong merokok? iya tapi setelah mandi itu merokok hancur korek gak hidup cuma bayonet doang nah disitu gak ada sumber makanan ubi-ubian gak gak ada buah gak gak ada cuman minum air cuman yang anehnya begitu denger ajan maghrib anehnya cuman maghrib doang yang denger siang asal luhur gak gak ada begitu siang malam itu begitu aneh maghrib tep saya istirahat badan saya kaku semua gak bisa gerak dan disitu minta maaf itu keluar perempuan-perempuan cantik-cantik yang mereka menggoda bajunya misalnya? dari baju pertama dari baju komplit sampai kelanjang cuman disitu pikiran saya masih normal ini kalau saya mau selesai saya gak akan pulang yakin ini bukan orang tapi banyak mas Heru? ya awal cuman 1-2 nah di tengah malam setelah ini gak berhasil itu datang harimau ular besar itu mau makan saya saya gimana ular? tapi itu bukan ular beneran jadi itu yang jelas itu bukan ular beneran jadi begitu dia datang malam jadi setelah perempuan-perempuan ini pergi itu datang dia mau makan saya tapi saya sih gak tahu itu bawaan saya dari mana dari badan saya itu keluar harimau ya karena zaman dulu kan saya masih belajar-belajar begitu ini itu kan pertarungan antara ular besar dan harimau kayak nonton film gambaran yang mas Heru lihat iya dan itu bukan gambaran itu nyata karena saya gak tidur cuman gak bisa gerak berarti abis ajan maghrib tuh gak bikin bifak ngapa-ngapain gak bisa gerak? gak sempat begitu denger suara azan itu udah tau-tau saya ambruk gak bisa gerak tapi posisi tiduran gitu iya lalu cewek-cewek dateng dan ular itu kalau malam seperti itu begitu pagi udah mulai mendekati pagi udaranya kan beda banget kalau udah udara mendekati pagi kan udah mulai dinginnya beda itu ular besar dia pergi harimau masuk lagi dan disitu baru saya bisa gerak disitu saya ngomong Tuhan akhirnya siang saya mencoba untuk cari jalan dan anehnya lagi sungai logikanya kalau saya masuk lewat sungai keluar lewat sungai keluar kan? gak bisa jadi yang saya yang awalnya sungai gak ada persimpangan tau-tau banyak sekali persimpangan bentar saya bingung nih mas tadi kan sungainya alirannya satu tuh ya nah terus kok bisa jadi persimpangan gimana? itu dia jadi kalau anu itu kita tuh di dibingungkan mau gaib jadi yang dari sungai satu tau-tau ada persimpangan dan aneh lagi karena saya petualang oke ada persimpangan saya ambil persimpangan yang kanan saya kasih tanda sambil persimpangan yang kanan itu aliran air hilang masuk ke dalam tanah eh? jadi sungainya masuk ke dalam tanah sungai masuk ke dalam tanah? iya ini baru disini doang kayak begitu apa sebelumnya pernah lihat juga mas Heru? baru disitu jadi sungai itu masuk ke dalam tanah aliran tetap jalan jadi kayak jadi sungai bawah tanah tapi itu kecil gitu dan saya ga udah dimasuk kan karena kecil nah ini berarti bukan kan ke kanan bukan saya tadi dari arah sana berarti yang bener sini kan ternyata sini begitu juga setelah ditelusuri berapa jauh ini sungai masuk ke dalam tanah lagi balik lagi ke tempat semula tadi sungai ga ada pertigan ada pertigan lagi sampe ber teori-teori saya terapin ga bisa sungai oke jadi teori-teori survival teori-teori perjalanan di alam bebas itu tak terapin semua dari ya kalo kita tersesat kita cari arah wah ke timur lah karena arahan saya Seladi itu ada di utara oke baca arah timur mana saya jalan ke utara terus terus seharian kita ga nemu apa-apa padahal logikanya Seladi itu cuman ada di bawah bukit itu dan seladi itu logikanya dia di arah barat iyalah iyalah cuman iyalah 2-3 jam jalan logikanya karena saya masuk dari kampung Tiban masuk ke Tiban itu ke arah timur diterapin agak ketemu jalan sampai badan saya hancur lagi malam kedua gitu juga wanita-wanita cantik sampai brutal telanjang mereka mencoba untuk ngerayu saya malam kedua datang lagi? datang lagi setelah padahal posisi udah jauh beda beda itu boleh diceritain kayak gimana? Mas Eru? ya cantik-cantik mereka cantik-cantik mereka istilahnya mereka mengajak bersetubuh tapi disitu saya yakin ini bukan manusia kalau saya mau selesai gak akan pulang cewek yang sama? beda beda perempuan yang berbeda nah tapi di malam kedua ini ular gak datang tapi tau-tau di sekitar saya api semua jadi saya ada di tengah-tengah lotan api jadi apa ya kayak lampor tapi dia nyebar banyak banget oh jadi apinya gak di tanah ya? iya dari tanah iya dari atas iya di pohon jadi kayak kita ada di kebakaran hutan oke cuman saya gak bisa ngapa-apa rasa panas kerasa saya cuman bisa Tuhan aku gak mau mati disini Tuhan aku gak mau mati aku harus keluar baru di hari ketiga udah jalan lagi ke arah sungai lagi disitu badan saya udah hancur ini karena udah kena duri-duri hutan semua sampai muka saya hancur semua mukanya hancur? iya karena duri-duri hutan udah baret-baret semua gitu terus berdarah-darah gak? iya berdarah-darah semua ini malah lebih fatal dari yang Kalimantan iya karena ilmu saya survival belum matang itu saya baru lepas SMA 91 bekal saya untuk teknik perjalanan dan sebagainya belum matang jadi emosionalnya masih masih belum stabil disitulah saya Tuhan kalau saya mau mati saya siap tapi saya gak mau mati di hutan ini kalau saya mati di hutan ini keluarga saya gak akan nemuin saya keluarga saya gak ada yang tau saya bener-bener akan jadi makanan binatang memang ada binatang yang dilihat saat itu? ada mas Sumatera itu si nenek harimau itu ada cuman waktu itu saya gak ngeliat tapi yang jelas kalau Sumatera kita berpikiran bahwa harimau itu pasti saya cuman doa Tuhan saya harus keluar Tuhan nah dari ketiga itu saya jalan udah gak gak ngeliat jalan pokoknya saya ngikutin aja aliran air sampai doa Tuhan aku harus keluar sore ini sebelum maghrib aku harus keluar Tuhan sebelum maghrib aku harus keluar ini udah jalan sudah kayak orang gila Tuhan aku harus sebelum maghrib keluar aku sebelum maghrib keluar Tuhan aku sebelum maghrib keluar nah ini masih cuman ngikutin air balik lagi ngikutin air balik lagi buntu gitu? ya ngikutin air buntu balik lagi dapet pertigaan ke kanan buntu balik lagi ke kiri buntu balik lagi gitu gitu ya Tuhan sampai akhirnya begitu saya ketemu orang loh mas ini kemarin masuk hutan tibanyo kenapa mas kok badannya hancur gitu ah puji Tuhan ketemu orang ada maghrib bener-bener sebelum maghrib saya keluar hanya saya bu hutan eh kampung dimana ya kampung jalannya sana saya pegang tangannya bu tuh kuat-kuat bu antar saya bu ke kampung karena saya gak mau lepas saya takut kalau saya lepas hilang lagi saya ditutun sampai kampung begitu sampai kampung ngebrak saya jatuh gak sadar diri sampai pagi saya baru sadar mas orang mana baru ditanya baru saya ditanya baru saya cerita wah masih masnya terlalu berani hutan tiba-tiba memang angker mas tapi setelah itu masih ngalamin hal-hal misteri lagi setelah saya pulang dari hutan itu pulang dari itu tidak saya tinggal laporan ke kakak ada mata air ada tujuh mata air ada tujuh mata air besar dan kalau itu dikelola bagus banget terus kakak saya ngajuin perizinan ternyata tidak diperbolehkan oleh pemerintah daerah daerah peralatan sempat karena itu adalah hutan lindung itu jadi itu cerita masa lalu hehehe tapi kenapa sendirian gitu mas di Batam saya gak punya temen jadi di Batam itu niat saya dulu kerja setelah saya tinggalkan SMA saya merantau saya nyari kakak angkat saya saya kerja dan disana orang gak ada gak ada yang punya pikiran untuk adventure Batam itu tempat orang yang kerja 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 dan saya karena jiwa saya adventure begitu saya dapat mandat siap masuk hutan oke oke nanti bakal banyak pertanyaan di closing itu deh guys kisah luar biasa ya pengalaman dari Mas Heru nih kita yang mudah-mudahan nih jadi banyak pelajaran lah yang bisa diambil dimana memang Kalimantan itu sangat kaya kan adat istiadat ya dan juga banyak folklore folklore yang berkembang disana salah satunya kalau misalnya Mas Heru tau ya itu juga ada kisah asal-usul Puntilanak itu dari Pontianak yaitu berkembang pada saat pendiri Sultan Pontianak itu ingin mendirikan kota Pontianak makanya sampai hari ini masih diperingati dengan sebuah festival meriam ditembakan tuh di meriam apa namanya di pinggir sungai Kapuas nah ini ngomong-ngomong yang harimau tadi Mas Heru kan tadi Mas Heru katanya sangat dekat dengan hal goib tuh sebelum tobat itu harimau apa Mas Heru? saya dikasih penjaga waktu itu yujud harimau harimau yang gak keliatan tapi pada saat harimau gaib lah jadi begitu lah waktu itu saya pulang dari Hutan Tiban saya pulang sampai rumah kakak angkat saya langsung tanya ada apa di Hutan Tiban? saya cuma tanya lho kok tau lho peganganmu lho pegangan uropa kewalaman lho yang ngerti tuh jadi ternyata itu makhluk yang diperintah untuk jaga saya makhluk gaib harimau gaib gitu sekarang masih ada Mas? sekarang hal-hal seperti itu sudah saya buang semua karena ilmu-ilmu semacam itu tidak berguna justru menjauhkan kita dari sangkalik kalau kita mengandalkan hal-hal yang lain itu kalau secara muslim disebut musrik kan dan itu ternyata membuat tubuh kita kotor dan kita ga layak untuk menghadap untuk dekat jadi itu semua saya buang semua dan saya mengandalkan satu ilmu di dalam Tuhan ada kemenangan dibuangnya di apain apakah? di eksorsis kan? kalau di kristen kan eksorsis jadi ada pelepasan jadi kalau di muslim itu rukiah tapi di kristen itu ada pelayanan pelepasan dan waktu itu ga sembarangan hamba Tuhan yang berani ngelayani saya pelepasan saya harus menjalani banyak ritual baca firman dari tiga pasal tiga pasal seminggu eh setiap hari tiga pasal itu di gereja? ya itu pun mereka gak gak berani karena figur yang di dalam saya gaib setan-setan roh-roh yang ada di dalam saya waktu itu legioner apa itu maksudnya? legioner itu kan kalau di ketentaraan itu ada platon ada legion-legion itu ribuan satu pasukan ribuan ribuan gaib karena dari dulu kalau ada tempat angker saya sering tidur disitu jadi kalau ada wah sini tempat bagus ini saya tidur disitu ya kalau orang-orang bilang semedi kalau saya cuma numpang tidur tapi banyak gaib-gaib yang ngikut saya itu dulu daerah ini membuat saya brutal tapi puji Tuhan Tuhan bentuk saya Tuhan bersihkan ada ga sih pas saat proses pelepasan itu kan mau tobat tuh? kayak misalnya diteror atau hal-hal semacam itu gitu pada saat pelepasan puji Tuhan ga ada? kuasa kristus lebih besar dari segala hal oke saya soalnya pernah ngundang pendeta ya tapi protestan ya iya kalau menurut beliau itu pengakuan dosa dulu ya itu secara otomatis ya jadi bukan pengakuan dosa sih tapi kita mau kita ngakui bahwa itu ga bener kita mau itu dilepasin itu cukup dan waktu itu jujur bekal saya lumayan karena yang awalnya ambat Tuhan ngomong saya ga bisa dilepasin karena legioner yang saya harus baca firman setiap hari 3 pasal lah kemudian saya udah ngomong siap udah kurang nah ya udah dia ngomong eh dari pertama suruh 1 pasal saya baca 3 pasal yang awalnya 3 pasal saya 5 pasal sampai akhirnya Tuhan sendiri yang sediakan alat untuk ngelepas saya waktu itu saya masih berkecimpung juga di dunia supernatural waktu itu saya di Jogja masih eh bersama Limbad dan kawan-kawan Limbad belum bisa terkenal sekarang waktu itu acara nuansa seni dan supranatural karena saya ahli ular saya ikut eh mereka show of force waktu itu di Jogja Magelang kita pameran mereka pameran ilmu gaib saya pameran ular tapi saya dibuat tidak damai sejahtera di sana saya ada masalah banyak akhirnya saya melarikan diri ke Jakarta dan disitu ternyata eh ada KPP kursus pelayanan pribadi dan kakak saya gak tau dia daftarin saya padahal lumayan mahal waktu itu waktu itu belum saya belum gak ada telepon nanu kan gak ada telepon seluar kayak sekarang si wartel iya saya tak tau ke Jakarta saya ikut KPP walaupun sudah terlambat 2 hari waktu itu dan disitu saya dicuci bersih dilepasin ya 2 mingguan lah udah hilang semua ya puji Tuhan bersih tinggal roh kudus yang di dalam luar biasa nih ya ini di luar dugaan saya loh mas saya tadinya mengundang mas Heru ini pengen denger kisah survival tapi ternyata ada kisah diantot storynya ya baru ini diceritain mas iya luar biasa nih ya shock juga tadi ya itu masa lalu itu sudah lewat itu sekarang sudah di tipek sama Tuhan sudah lupa tuh sudah dihapus semua sama Tuhan karena Tuhan Yesus baik sama saya oke deh kalau gitu ya makasih mas Heru nih udah dateng dan bercerita ini luar dugaan banget ya padahal pengen denger nih kisah survivalnya tapi ternyata banyak kisah-kisah lain yang pernah mas Heru bagikan ambil banyaknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Aditya RG5 undur diri ciao see you